Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah bergabung dengan channel Dosen Teladan Bapak Ibu dan para sahabat milenial dimanapun Anda berada Untuk memberikan dukungan kepada channel Dosen Teladan Pastikan teman-teman dan para sahabat semua untuk subscribe channel ini Dan tak lupa juga aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Video-video berikutnya Pada program pengabdian masyarakat PNBP Pusat Universitas Negeri Makassar Saya berkolaborasi dengan Prof. Dr. Haji Abdul Asama MPD Dengan mengangkat judul PKM Teknik Dasar Sinematografi Bagi dosen pengabdi di lingkungan Universitas Negeri Makassar Pentingnya pelatihan teknik sinematografi ini Karena semua dosen pengabdi Yang melaksanakan pengabdian masyarakat Mempunyai luaran wajib Yaitu membuat video kegiatan pengabdian yang telah mereka lakukan Selain mendalami seni murni, seni lukis, kaligrafi Islam Beli juga mendalami teknologi pendidikan Hingga mengantarkannya kuliah ke Kobe University Jepang Untuk program diploma Kemudian meneruskan program magister dan doktornya Di Universitas Negeri Jakarta Menyadari perkembangan teknologi yang semakin cepat Dan selalu saja ada inovasi Maka generasi yang hidup pada era milenial ini Seperti apa yang harus kita lakukan Ya untuk lebih jauh kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Asis terkait dengan fenomena teknologi Smartphone yang dapat digunakan Untuk mengendongkumpitasikan berbagai kegiatan kegiatan Terkhusus bagaimana dosen pengabdi Bisa memaksimalkan gadget-gadget atau smartphone yang mereka miliki Untuk itu saya akan bertanya Kenapa kita mengutamakan menggunakan smartphone Dibandingkan peralatan-peralatan yang ada Yang profesional lainnya Untuk saat ini Seperti apa Prof? Penggunaan HP di Indonesia itu Sekitar 142 persen gitu ya Artinya dari 262 juta jiwa penduduk Indonesia sekitar itu Lebih 140 juta menggunakan HP gitu Jadi ada kan orang menggunakan 2 atau 3 HP ya satu orang gitu ya Luar biasa gitu ya Walaupun penggunaan smartphone tentu di bawah 50 persen Sekitar 42 persen gitu Nah itulah smartphone yang dilengkapi dengan Fasilitas fitur kamera dan video gitu Bisa dimanfaatkan untuk merekam gambar gitu Nah itu yang penting Jadi orang sekarang ini sudah menggunakan HP atau smartphone untuk membuat video gitu Oke yang menarik disini adalah Sekarang ini semua orang memiliki smartphone Dalam satu keluarga kan mungkin saja setiap anggota keluarga itu memiliki smartphone Ya Oleh karena itu untuk menyadari canggihnya peralatan yang dimiliki oleh hampir setiap orang Dan terkhusus kepada dosen pengambil pastinya memiliki kamera canggih yang tidak ketinggalan Nah untuk itu belum tentu dapat menggunakannya dalam membuat video yang baik Yang berkualitas Nah apa sih sebenarnya yang perlu dikelujari Ya ada istilah mengatakan Man behind the gun Artinya manusia yang ada di belakang senjatanya gitu Kalau senjata ini adalah kamera Ya tentu seorang yang punya senjata gitu Harus mengetahui bagaimana cara menggunakan senjatanya Bagaimana menembak dan sebagainya gitu ya Kebetulan di dalam apa namanya Sinematografi itu digunakan juga shot gitu ya Shot itu kalau di arti secara harfiah menembak juga gitu Artinya membidik sebuah gambar gitu Jadi itu tadi bahwa kamera smartphone sekarang ini Bisa digunakan untuk pengambilan gambar gitu ya Entah itu still picture gambar diam Maupun motion picture dalam hal ini video Ada seorang orang Australia ya Mana bikin film yang sudah canggih gitu Hanya berbekal kamera HP atau smartphone itu ya Mungkin nanti arahnya pembicaraan ini ke video ya Atau karena saya lihat sinematografi itu adalah pengambilan Dengan membuat film membuat video yang gambar bergerak gitu Sehingga apa ide-ide yang kita mau tuankan melalui media video tadi bisa tersampaikan kepada pemirsanya Oke ini yang menarik karena kedepannya kita akan membuat sejumlah video-video yang berkelanjutan untuk bagaimana memberikan tutorial kepada para dosen pengabdi Seperti apa teknik-teknik dalam membuat video menggunakan smartphone Langkah-langkahnya itu ada beberapa macam ya Yang pertama yaitu pengaturan smartphone Ya kira-kira seperti apa prof itu Yang perlu dipelajari dulu alat yang kita mau gunakan gitu Dimana tombol-tombol mencet ketakal untuk start video misalnya video Tentu biasanya itu juga untuk menghentikan post-topnya Sebelum kita ini dulu yang perlu diperhatikan Sebelum pergi ke lokasi ketakala pergi mengambil gambar Ini peralatan yang kita gunakan harus standby harus siap Kita tes memang cek Cek and recheck memang sebelum berangkat Sebab siapa tahu kita sudah sampai di lokasi Ternyata ada peralatan yang kurang ketakala udon yang gak bagus dan sebagainya Itu harus dicek itu pertama Yang kedua tentu peralatan apa namanya ala kamera itu harus kita tahu Bagaimana mengoperasikannya gitu Biasanya itu antara lain ini dulu Artinya manual book ada buku panduan itu dulu harus dibaca yang baik Karena hampir sama dengan kamera profesional Ada disitu pengaturan resolusi ya Ya resolusi gambarnya Bisa diatur disitu artinya Semakin tinggi resolusinya gitu ya tentu butuh memori yang tinggi pula gitu ya Tentu tergantung video sekualitas apa yang kita mau bikin gitu Oke selanjutnya yang kedua teknik pengambilan gambar ya tekniknya juga tentu Pengambilan itu ada dua prinsip pokok yang perlu diperhatikan Ini berlaku untuk dua-duanya baik untuk fotografi maupun untuk sinematografi untuk memiliki video gitu Yang pertama ada istilah headroom Headroom itu artinya ruang kosong yang ada di atas kepala gitu Itu harus diperhatikan karena kalau orang mengambil gambar terlumepet di kepalanya itu Itu seolah-olah kita tertumbuk di langit-langit gitu Itu harus ada space yang katakan satu jengkal di atas kepala itu Harus dikosongkan artinya frame gitu Itu ini komposisi ya Masuk juga nanti framing pembingkaian Yang kedua ada istilah NR NR itu adalah nose room Ada ruang di depan hidung Kalau ini dishooting dari samping atau profil itu Orang harus memperhatikan ada ruang juga yang kosong di depan hidung gitu ya Karena kalau sudah mepet ya seolah-olah kita nanti ada kesan bisa tertumbuk di tembok gitu ya Itu prinsip sekali dasar ini Ini berlaku saya bilang baik pengambilan foto maupun sinematografi gitu Oke ya tadi setelah membuat pengaturan smartphone Kemudian pengambilan gambar Membuat narasi Ini saya juga perlu sampaikan Bikin naskah itu bisa bikin sendiri ya Kalau apalagi kalau kebetulan punya voice atau suara yang agak sedikit ngebass ya Seperti penyiar itu alhamdulillah syukur Tapi seandainya kita tidak punya suara yang begitu seperti itu tadi Bisa kita minta tolong apakah ke orang yang biasa kita kenal Biasa menjadi MC ya Protokol biasa itu punya suara yang bisa dijadikan narator gitu Orang yang bisa dijadikan narator yang bisa mengisi suara Itu tadi yang biasa jadi MC Yang kedua kalau mau lebih profesional lagi kita datangi ke studio-studio rekaman itu Katakan di RR Makassar ya ada di stasiun TV Stasiun TV yang ada Itu sudah banyak talenta-talenta itu bisa menjadi narator gitu Untuk mengisi suara yang kita padukan nanti di teknik editingnya Oke setelah kita mengambil gambar kemudian merekam narasi atau yang digunakan oleh narator Selanjutnya kita tahap yang paling menentukan yaitu editing Seperti apa itu editing Prof? Ya kalau bicara tentang editing ini memang seorang editor ya yang orangnya yang edit itu harus punya talenta juga tersendiri Tidak ada kepekaan tersendiri dalam menyambung dari gambar satu gambar lain Biar kelihatan tidak seperti lompat atau cut bisa terputus Bisa ada smooth itu halus persambungannya antara satu gambar ke gambar lain Itu juga memerlukan itu tadi berasal juga sebetulnya dari naskah yang sudah dibuat sebelumnya gitu Walaupun dalam pelaksanaan pengeditannya tentu seorang editor punya improvisasi gitu Bisa dia tambahkan sikit entah tambahkan gambar tersuara dan sebagainya Tapi tetap ada pedoman naskah tadi menjadi guidance ya Jadi pemandu dalam pelaksanaan editingnya Oke saat ini kan program editing itu banyak sekali ya Tidak hanya menggunakan komputer tapi bisa menggunakan smartphone Ini karena kita akan komplit teman-teman dosen pengabdi bisa memaksimalkan fungsi dari handphonenya Smartphonenya dari pengambilan gambar hingga ke editing Nah seperti apa Prof ketika kita menggunakan handphone sebagai media editing Ya itu sebetulnya sekarang begitu canggihnya HP itu di playstore ya sudah disiapkan juga Fasilitas bisa di ada aplikasi situ untuk program editing ya Walaupun dulu ya orang sudah menggunakan ada namanya Adobe Premiere Komputer ya tapi sekarang tidak perlu terlalu berpikir rumit seperti itu ya Di HP sendiri sudah ada aplikasi yang bisa di download ya bisa diambil untuk digunakan sebagai program editing Jadi untuk teman-teman dosen pengabdi nanti kita bisa bantu menyiapkan atau menyediakan program editing untuk handphone Atau kita bisa sama-sama belajar sama-sama pada pelatihan bagaimana membuat merangkaikan gambar menjadi sebuah cerita atau pesan menggunakan smartphone Jadi kalau untuk aplikasinya saat ini sudah sangat banyak ya aplikasi yang bisa di download di playstore contohnya saja misalnya KineMaster KineMaster ini juga ada yang bisa di download nanti kita bisa bagikan dan seperti apa penggunaannya kita bisa belajar sama-sama pada waktu pelatihan Selanjutnya setelah semua selesai setelah semuanya selesai pengambilan gambar editing dan videonya telah siap Nah saat ini kan video itu dengan mudah bisa dibagikan ke setiap orang Nah bagaimana kita dengan bijak menggunakan video kita sebagai media informasi kepada orang banyak itu melalui media sosial Ya itu ya perlu gitu tapi ini pesan saya sebelum kita share ya untuk di upload untuk bisa ditonton oleh publik ya oleh umum Anjuran saya baiknya diteliti ulang kembali gitu ya sampai ada hal-hal yang bisa menyinggung saya Entah itu memang gambarnya kurang atau kontennya isinya sendiri informasinya bisakah menyinggung orang lain dan sebagainya Nah itu harus diperhatikan baik-baik ya sebelum mengambil suatu keputusan akan meng-upload video Di uploadnya kan bisa melalui Youtube ya dan sebagainya gitu pada media sosial lainnya Tapi pesan saya kita lihat sekali lagi yang terburu-buru untuk meng-upload ya untuk video yang kita bikin Sebaiknya kita recek kembali gitu kita ada perasaannya ada perasaan bahwa ini sudah layak dan sudah ada nilai Tambah atau manfaat yang bisa didapatkan dari video ini oleh hal yang umum gitu itu yang paling menurut saya Iya Oke untuk lebih mendalam pada channel dosen teladan kita akan membuat sub-sub bagian berupa 5 video video kedepannya yaitu fokus kepada bagaimana pengaturan smartphone yang kedua bagaimana teknik pengambilan gambar yang ketiga bagaimana membuat naskah atau narasi pada video kemudian teknik editing dan yang terakhir Bagaimana kita upload ke media sosial nah seperti itu yang akan kita lakukan pada video-video berikutnya pada channel dosen teladan Oke teman-teman dimanapun Anda berada mari memanfaatkan segala potensi dan bakat yang kita miliki Untuk produktif dalam berkarya sehingga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang Jangan lupa subscribe channel dosen teladan sehingga dapat terus mengikuti video-video kami selanjutnya Terima kasih salamaki 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 salam